Minggu 8 Mei 2016 kemarin menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam rumah tangga pasangan Tantri Kotak dan Arda Nauf. Iya, tak sampai dua minggu pasca kelahiran putri pertama mereka, 23 April lalu, pasangan penyanyi ini menggelar acara akekahan untuk sang putri, keranada Medinatan Arda di rumah mereka kawasan Cimone Tanggerang. Dengan menggelar pengajian dan mengundang kerabat dekat, Arda dan Tantri mengaku amat bersyukur bisa menyelenggarakan salah satu anjuran dalam agama Islam tersebut. Alhamdulillah hari ini kita baru sempat mengadakan akhika buat karang yang kemarin lahir tanggal 23 April 2016. Alhamdulillah kita baru bisa mengadakan akhika hari ini karena pertempatan dengan jadwal. Kebetulan akhirnya bapaknya baru bisa hari ini, pas weekend kebetulan juga biar saudara-saudara bisa datang. Jadi baru hari ini bisa dilapak acaranya. Sebenarnya sih karena memang dari awal, setiap ada kegiatan apapun itu dari 4 bulanan, dari lamaran, terus apapun selalu diadakan di rumah mama gitu karena memang satu aku dibesarkan kesini terus juga kan lingkungannya juga aku udah kenal, terus Arda juga udah kenal, terus juga pengajiannya juga sudah tersistem dengan baik. Jadi ya kesini aja lah. Harapannya adalah si Kara jadi anak yang soleh, yang memperjuangkan keluarganya, harganya, bermanfaat buat orang banyak, terus dia jadi apa, bener-bener berguna buat bangsa. Amin. Amin. Tawa dan tangi si kecil yang mengisi rumah mereka, kian menambah warna kehidupan Arda dan Tantri. Sebagai orang tua baru, keduanya mengaku tak bisa bertahan lama jauh dari sang buah hati. Arda bahkan sulit fokus bersama grup bandnya di atas panggung, bila terbelit rasa kangen pada si kecil. Begitupun Tantri entah mengapa selalu menemui energi baru, bila memandang Kara lucu dan mengemaskan. Pengalamannya luar biasa ya, maksudnya dari jadwal kita manggung aja sebenarnya sudah melelahkan dengan rutinitas seritme yang memang malam begadang. Tapi bedanya kalau ini begadangnya kan beda ya, begadangnya karena memang ada yang nangis, ada yang minta nasi, eh bukan nasi, ada yang minta makan, apa segala macam. Jadi ya, seru sih sesuatu yang baru yang memang belum pernah kita temuin dimanapun, walaupun capek, tapi ngeliat muka dia tuh yang kayak, wah seneng banget ya gitu. Sempet kemarin juga pas pulang dari rumah sakit, ada manggung di luar kota di Sulawesi waktu itu. Terus, jadi bener-bener pas dia dateng ke rumah, malemnya jam 2 pergi ke luar kota buat show, terus di jalan tuh gelisah banget liatin foto, ngeliatin apa, liatin orang-orang ini orang gila, apa ngeliatin senyum-senyum sendiri. Karena bener-bener tiba-tiba langsung divisah gitu. Jadi bener-bener langsung kangen banget, begitu pulang langsung, apa, lebur udah capek itu. Jadi memang ini sesuatu yang baru buat kita, memang pasti melelahkan, tapi jauh lebih besar adalah rasa bahagiannya itu. Sayangnya di balik kegembiraan yang mereka alami, tantri mengaku mengalami sedikit ganjalan. Tak seperti harapannya, vokalis band kotak ini mengaku agak sedih lantaran asinya kurang lancar. Sebagai ibu muda, ia mengalami baby blues yang seringkali membuatnya dirundung kesedihan. Aktivitas masih ada, sekarang kan masih ada asib. Jadi ya dari sekarang aku sudah mumpah, sudah ngumpulin segala macam, sudah browsing-browsing penyewaan freezer buat asih. Karena kan gak mungkin digunakan terus kan ya. Jadi ya, apa namanya, dari sekarang sudah mulai mumpah. Alhamdulillah ada. Di awal, di awal wajar ya, karena memang kebetulan aku sesar. Jadinya untuk keluar asihnya juga belum terlalu banyak. Di hari kedua juga belum terlalu banyak. Dia sempat dehidrasi karena akunya juga asihnya belum keluar banyak. Dan akhirnya nyari donor asih kemana-mana, aku terus ditanya. Terus akhirnya dapat, terus pas hari ketiga tuh baru minum, minum apa, apa namanya, sama dokter dikasih vitamin asih. Langsung, wah, asih itu melipal. Boleh lebih ke, apa, ke hari ketiga tuh lebih, percaya diri kita lebih, 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 lebih pede lah. Lebih pede, gitu ya. Karena hari, hari pertama memang wajar sih. Keluar, tapi gak, gak terlalu banyak. Maksudnya kita terus semangat, terus gak boleh putus asa. Banyak teman-teman yang nyemangatin, ayo, 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 gitu kan. Karena memang pasti alaminya pasti akan keluar, gitu. Makanya di, ayo, 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 terus begitu hari ketiga, sampai sekarang pun alhamdulillah melimpar. Kebetulan, karena memang kakak sepupu saya lahiran juga beda sebulan sama dia, jadi ya gak jauh-jauh, akhirnya minta tolong lah. Terus ada beberapa teman-teman juga rekanan teman-teman yang memang ngasih juga dari temen ya, ada ya, ngasih donor asih juga. Jadi ya, di hari kedua itu, hari kedua kebetulan, hari kedua itu, jadi banyak yang ngasih asihnya, ibu asihnya banyak.